Berikut ini cara menyembunyikan aplikasi di HP Oppo Lalu saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya Pastikan kalian simak video ini hingga selesai Langkah yang pertama kalian bisa masuk ke pengaturan Lalu disini kalian cari yang namanya keamanan dan privasi Nah kalian masuk ke bagian keamanan dan privasi Lalu disini kalian bisa lihat yang namanya sembunyikan aplikasi Kalian bisa masuk dari sini Nah kemudian apabila kalian baru pertama kali Itu harus membuat yang namanya sandi privasi terlebih dahulu ya Nah jadi disini saya coba hapus dulu sandi privasinya Supaya seperti baru pertama kali ya Nah disini saya matikan Nah kita masukkan lagi Nah jadi kalian bisa masuk ke bagian ini sembunyikan aplikasi Lalu kalian pilih aplikasi yang ingin kalian sembunyikan Nah dari sini juga bisa kalian masuk ke pengelola telepon Atau aplikasi pengelola telepon Nah biasanya tampilan awalnya akan seperti ini Lalu kalian gulir ke bawah Kalian klik di bagian alat Nah setelah kalian masuk di bagian alat Teman-teman silahkan klik di bagian sembunyikan aplikasi Nah kalian klik di bagian sembunyikan aplikasi Lalu selanjutnya disini teman-teman silahkan aktifkan aplikasi yang ingin kalian sembunyikan ya Nah disini saya contohkan aplikasi Google Chrome ya Nah kita lihat Google Chrome nya ada di mana Ataupun untuk aplikasi yang di bagian depan ini aja Agar lebih cepat ya Nah saya contohkan aplikasi di bagian depan ini ada WhatsApp ya Saya contohkan di WhatsApp Nah kita cari disini Nah ini dia WhatsApp Nah ini WhatsApp yang asli yang cloning juga ada Nah saya contohkan yang asli Kemudian atur dulu kata sandi privasi Nah jadi apabila kita baru pertama kali Kita harus mengaktifkan kata sandi privasinya Disini langsung klik setelan Kemudian silahkan atur kata sandi privasi Kalian bisa klik disini gunakan tipe kata sandi berbeda Nah disini ada beberapa pilihan teman-teman silahkan pilih aja Mau pakai yang mana ya teman-teman ya Nah lalu kita pilih Saya contohkan disini menggunakan pola Nah kita buat Kemudian masukkan satu kali lagi Dengan kunci yang sama Konfirmasi satu kali lagi Nah kemudian disini kalian bisa pilih pertanyaan keamanan Lalu kalian jawab Kemudian disini kalian bisa mengatur email pemulihan ya Tujuannya pada saat kita lupa dengan kata sandi privasinya Kita bisa Mereset ya teman-teman ya Jadi kita bisa mereset password atau kata sandinya Jadi lebih amen Nah jadi disini teman-teman silahkan Masukkan email yang aktif Lalu kalian klik konfirmasikan Kemudian kalau udah kalian bisa klik checklist ya teman-teman ya Nah lalu disini silahkan buat kode akses Nah jadi kode akses ini adalah tujuannya untuk Supaya kita bisa melihat atau mengakses aplikasinya Klik pengaturan Nah disini kode akses anda harus dimulai dan diakhiri Dengan pagar serta berisi 1 hingga 16 angka diantaranya Contoh pagar 0 0 0 0 0 pagar ya Nah disini saya contohkan seperti ini Pagar 1 2 3 1 2 3 pagar Ini sebagai contoh aja teman-teman silahkan sesuaikan aja Gunakan kode yang lain ya Lalu kalau udah kalian klik checklist Nah jadi untuk mengaksesnya kalian masuk ke dial pad Atau telepon Kalian masukkan kode akses yang kalian buat Disini kita klik selesai Kemudian kita masuk ke panggilan Nah disini teman-teman bisa lihat ya Nah ini udah menghilang tadinya disini Nah sekarang sudah tidak ada ya Nah tadi di bagian yang ini sekarang sudah tersembunyi Jadi untuk melihat atau mengaksesnya Kalian masuk ke panggilan Kemudian masuk ke dial pad seperti ini Klik pagar Atau masukkan kode akses yang kalian buat tadi Nah saya seperti ini Lalu kita tutup dengan pagar Nah jadi teman-teman bisa lihat disini ada aplikasi tersembunyi Jadi kita bisa mengakses aplikasinya melalui ini ya Nah kemudian apabila teman-teman ingin mengembalikannya Kalian tinggal masuk aja ke pengaturan yang tadi Nah kalian masuk ke bagian sembunyikan aplikasi Lalu disini klik di bagian tersembunyi Lalu ini kalian nonaktifkan Kemudian kalian keluar Maka dia akan muncul lagi Biasanya dia berpindah ke belakang ya Nah ini dia Nah jadi kalian tinggal kembalikan aja ke tempat awalnya Oke itu saja teman-teman untuk cara Menyembunyikan aplikasi di HP Oppo Semoga bermanfaat Maksudnya